Intro Maksudnya ini Samar-samar Sampai jumpa 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Saya baru komunikasi, Pak Arief lagi siap-siap juga katanya. Itu Pak Arief udah masuk tuh. Oh iya. Selamat pagi, Pak Isradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Arief. Selamat datang ketemu nih. Iya. Gimana kabarnya, Pak? Baik-baik, sehat. Baik sehat ya, Pak. Apa gimana nih, Pak? Lagi dibalik papan? Tidak ada di balik papan ya, Pak. Terputus ya Kalau gitu saya pakai jas dulu Terputus ya Saya pakai ini aja Pakai laptop aja ya Pakai laptop aja biar lebih Ini Bapak di kampus ya Pak Gak pernah ketemu Pak ini Pak Heru Oh iya iya Kemana-mana Pak Aceh Pak Lembang Siap siap Iya Ijin Bapak Ibu Bapak Rektor Boleh dimulai Bapak Pak Rektor Ijin Pak Arief Suaranya kecil sekali ya Pak Oke Jauh Pak Terima kasih Pak Bantu nih Terima kasih Ya Baik Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kami mengucapkan selamat pagi Dan selamat datang Kepada Bapak Ibu Sifitas Akademika Universitas Esa Unggul Dan Universitas Balikpapan Pada hari ini Rabu 10 Maret 2021 Akan dilaksanakan secara virtual Penandatanganan naskah kerjasama Antara Universitas Esa Unggul Dengan Universitas Balikpapan Tentang kerjasama pendidikan Penelitian Dan pengabdian masyarakat Dan mendukung program Kampus Merdeka Yang terhormat Bapak Dr. Arief Kusumamong Raja MBA IPU Selaku Rektor Universitas Esa Unggul Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur M. Isradi Zainal MTMH MMDES IPU ASEAN ENG Selaku Rektor Universitas Balikpapan Serta Bapak dan Ibu Pejabat dari Universitas Esa Unggul Dan dari Universitas Balikpapan Bapak dan Ibu hadirin Yang kami hormati Sebelum kita memulai acara Pada pagi hari ini Marilah kita bersama-sama Mendengarkan pembacaan doa Yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Firman SAGMA Selaku Kepala Perpusakaan Universitas Balikpapan Kepada Bapak Dr. Firman Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah Berhadirin sekalian Sebelum kita Melaksanakan acara MOU Antara Universitas Esa Unggul Dan Universitas Balikpapan Maka marilah kita bermunajat Kepada Allah Semoga Apa yang akan kita rencanakan Dapat capai dengan Sedaik-baiknya Oleh karena itu Mari kita berdoa menurut agama Dan untuk yang beragam Islam Saya akan minta Oleh karena itu Mari kita awali dengan membaca Umul Al-Quran Al-Fatiha A'udhuillahi minasyaitanirrohim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Rahmanirrahim 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 Yaumidhi Iyya kana'ubudu Wa iyya kana'istair Ihdina's siratal mustakim Siratal ladzina an'amta alaihim Wairil maqduri alaihim Wa labdali Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan syakirin Hamdan na'imin Hamdan ya'fi ni'amahu Wa yukabim az'idah Jadi kalau momentum ini menjadi Ajan Selatuh Rahmi Antara kami Universitas Balikbapan dan Universitas S-Unggul Untuk melaksanakan MOU Saling membangun pendidikan Bersinergi Terwujud pendidikan nasional Yaitu menjadi manusia Yang beriman Bertakwa Berahlak mulia Sehat Berilmu Cakap kreatif Mandiri dan menjadi manusia yang bertanggung jawab Dan demokratis Ya Allah Ya ma'agum Tidak ada sesuatu kepentingan Malainkah engkau berikan jalan keluar Dan tidak ada sesuatu hajat yang mendapat keredaanmu Malainkah engkau kabulkan Boleh karena itu Ya Allah Kabulkanlah permunan kami Rabbana hati nafid dunia hasana Wa fil-akhirati hasana wa kina azab-an-nar Subhani rabbi Berrabi izzati amma yasikun Wassalamun al-mursalin Walhamdulillah Rabbil Al-Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Dr. Firman Atas pembacaan doa pada pagi hari ini Baik Untuk selanjutnya Kami mengundang Bapak dan Ibu Bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya Kami mohon Bapak dan Ibu Untuk mengambil sikap sempurna Kami mohon Bapak dan Ibu Bersama-sama ayu Malilah kita besar Indonesia bersatu Hitu lah nanamu Hitu lah nanamu Hitu lah nanamu Semau anak Anggilam jiwanya Tak pulang mahal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semenjak tahun 2017 secara institusional Universitas Balikpapan telah memperoleh akreditasi B, begitu pun seluruh program studi yang berada di lingkungan Universitas Balikpapan Universitas Balikpapan memiliki 7 fakultas dengan 13 program studi fakultas hukum dengan program sarjana program studi ilmu hukum dan program pasca sarjana magister hukum fakultas sastra dengan program sarjana program studi sastra inggris fakultas ekonomi dengan program sarjana program studi akutansi dan program studi manajemen fakultas teknologi industri fakultas teknologi industri dengan program sarjana program studi teknik mesin program studi teknik elektro dan program studi teknik industri fakultas teknik sipil dan perencanaan dengan program sarjana program studi teknik sipil fakultas keguruan dan ilmu pendidikan dengan program sarjana program studi pendidikan ekonomi program studi pendidikan matematika serta program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia fakultas pokasi keselamatan dan kesehatan kerja dengan program diploma 4 program studi keselamatan dan kesehatan kerja sebagai komitmen Universitas Balikpapan dalam membangun sumber daya manusia dan mencetak sarjana yang berkualitas kedepannya akan mendirikan beberapa program studi untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan permintaan stakeholders baik lokal nasional dan internasional pengembangan program studi yang telah memperoleh rekomendasi terdiri dari pendirian program sarjana program studi teknik lingkungan dan program studi teknik arsitektur pada fakultas teknik sipil dan perencanaan pendirian program pasca sarjana program studi magister manajemen dalam proses perencanaan dan perolehan rekomendasi terdiri dari program sarjana program studi fisikologi dan kedokteran berkaitan dengan proses pelaksanaan belajar mengajar Universitas Balikpapan menggunakan kerangka kurikulum nasional Indonesia dan mewujudkan kurikulum kampus merdeka belajar hal ini dilakukan karena kewajiban dan ketaatan sebagai pengelola pendidikan tinggi terhadap pemerintah sekaligus untuk menjawab tuntutan masyarakat sebagai pengguna lulusan dari Universitas Balikpapan seiring dinamisnya regulasi dan tuntutan dunia kerja sehingga lulusan mempunyai kompetensi dan daya saing di masyarakat dalam menunjang aktivitas kegiatan pelayanan Universitas Balikpapan secara berkelanjutan melakukan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana Perpustakaan Universitas Balikpapan yang telah memiliki tenaga pustakawan melakukan pelayanan dengan sistem layanan terbuka yang dapat diakses melalui Senayan Library Information System serta memiliki sarana multimedia dan pengolahan Laboratorium Peradilan Semu Laboratorium Bahasa Inggris Laboratorium Teknik Mesin Laboratorium Konversi Energi Laboratorium Energi Baru dan Terbarukan Laboratorium Teknik Elektro Laboratorium Teknik Sipil Terpadu Laboratorium Teknik Sipil Terpadu Laboratorium 벽 Laboratorium Mikro Teaching laboratorium fire laboratorium first aid laboratorium k3 klinik unit kesehatan sarana dan prasarana di ruang lingkup ICT di kampus domain dan subdomain terintegrasi yang terdiri dari sistem informasi akademik sistem informasi keuangan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru elektronik jurnal karya ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat yang telah terakreditasi baik di tingkat institusi dan program studi mengadopsi metode pembelajaran secara daring server yang terintegrasi jaringan internet dan hotspot area Universitas Balipapan dalam upaya meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan rencana strategis yang dijalankan dan sesuai dengan visi dan misi universitas untuk mendukung rencana strategis jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang maka dilakukan beberapa kerjasama baik antar perguruan tinggi dan pemerintah maupun swasta kerjasama dalam negeri maupun luar negeri untuk bernafas setelah bernafas menerjubung setelah Terima kasih Bapak Panitia Untuk penayangan video profil Dari Universitas Balikpapan Baik, untuk selanjutnya Kami mengundang Bapak Dr. Insinyur M. Islayu Jainal MTMH Selaku Rektor dari Universitas Balikpapan Kami persilahkan Bapak Rektor Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Terima kasih Mbak Ayu Sudah dipersilahkan Yang terhormat Sahabat dan Kawan saya Rektor Universitas Asa Unggul Bapak Dr. Arief Kusuma Para Wakil Rektor Dalam lingkungan Universitas Balikpapan Wakil Rektor Lingkungan Universitas Asa Unggul Para dekan Fakultas Se-Universitas Balikpapan Dekan Fakultas Universitas Asa Unggul Para dosen Kepala Biro Serta hadirin Sekalian Alhamdulillah Pada Pagi hari ini Universitas Balikpapan Dan Universitas Asa Unggul Akhirnya bertemu Secara Online Untuk mewujudkan Kerjasama Yang Sudah dirancang Sejak Tahun lalu Tepatnya Di akhir Desember Nah pada dasarnya Kalau saya Dengan Pak Rektor Asa Unggul Pak Arief Sering bareng Sering sama-sama Karena Sama-sama Menjadi pengurus Di Persatuan Insinyur Indonesia Ini kepada Teman-teman di Unibas Saya perkenalkan juga Dulu ini Pak Arief ini Adalah Ketua Program Profesi Insinyur Di PII Yang menangani Profesi Insinyur Se-Indonesia Jadi yang yang bertanggung jawab Saya di BKMPI Sekaligus Komite Pengumpulan Organisasi Oke Bapak Ibu sekalian Sebelum saya Lebih lanjut Saya perkenalkan diri dulu Saya Isra Disainal Rektor Universitas Berlipas Baru menjabat Lebih dari Satu bulan Ya Jadi Selamat Masih Unio Ya siap Makasih Terus Saat ini Meskipun Sudah jadi rektor Masih menjabat Sekjen Forum Dekan Teknik Indonesia Yang ketuanya Pak Dirjen Dikti Kemudian Terkait dengan Keteknikan Nasional Aktif juga Dilamtek Sebagai Majelis Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik Indonesia Yang Mungkin Pada bulan Agustus Akan dilaunching Oke Bapak Ibu sekalian Saya bersyukur Unibah Dan Universitas Saunggul Bisa duduk bersama Untuk Menangani Memorandum Of Understanding Yang tentu saja Kita harapkan Dapat Bermanfaat Bagi kedua Pihak Bagi bangsa Dan Bagi negara Kesatuan Republik Indonesia Seperti yang kita ketahui Untuk Konteks kerjasama Yang MOUT Yang biasanya Ditangani Universitas Kemudian Dari hasil Pembicaraan Dengan Biro Kerjasama Dari kedua Bila pihak Bahwa kita akan Tindak lanjutin Nantinya Dengan Perjanjian Kerjasama Nah Oleh karena itu Sama dengan Universitas yang lain Maka tentu saja Skema Kerjasama kita Tidak akan pernah Lepas Dari Pendidikan Pengajaran Pelatihan Penelitian Pengabdian Masyarakat Dan kerjasama Lainnya Yang Bisa kita Lakukan Dan Insya Allah Antara Universitas Palipapan Dan Universitas Saunggul Kerjasama ini Akan berlangsung 5 tahun Dan Akan Diterima Lanjuti Dengan PKS Dan Implemented Action Yang Oleh Prodi-prodi Bapak Ibu Sekalian Kerjasama Antar Universitas Dan Antar Universitas Dengan Industri Saat ini Di era Kampus Merdeka Dan Merdeka Belajar Merupakan Suatu Keharusan Oleh karena Itu Tidak ada Satupun Kampus Yang Mampu Berdiri Sendiri Tanpa Disokong Atau Tanpa Bekerjasama Dengan Yang Lain Universitas Tersanggul Sebagai Salah Satu Universitas Terkemuka Di Indonesia Tentu Saja Akan Sali Membahu Dengan Universitas Yang Di Balipapan Khususnya Unibah Apalagi Saat Ini Sekedar Informasi Unibah Adalah Salah Satu Universitas Yang Paling Dekat Dengan Ibu Kota Negara Jadi Kalau Saat Ini AAU Sorry Universitas Unibah Ada Di Ibu Kota Negara Nanti Mungkin Dua Tiga Tahun Yang Datang Unibah Yang Di Ibu Kota Negara Terus Selanjutnya Kita Pastinya Berharap Bahwa Mungkin Yang Dikover Dalam Kerjasama Ini Masih Ada Yang Belum Tertulis Akan Tetapi Insya Allah Kita Akan Senantiasa Bekerjasama Apapun Itu Dengan Satu Harapan Bahwa Itu Bisa Bermanfaat Bagi Kita Semua Perlu Kami Informasikan Bahwa Universitas Padipapan Memiliki Visi Unggul Mandiri Dan Berbudaya Sementara Universitas Unggul Ada Unggulnya Juga Jadi Memang Ada Jodoh Ini Dengan Demikian Terkait Dengan Akreditasi Kekinian Yang Menuju Unggul Kita Berharap Kerjasama Ini Bisa Menjadi Modal Dasar Atau Bisa Menjadi Awal Untuk Menjadikan Kampus Kita Masing-masing Menjadikan Kampus Di Tanah Air Itu Menjadi Unggul Kalau Kalau Konteksnya Kampus Merdeka Dan Merdeka Belajar Dan Kemandirian Alumni Maka Mandiri Dan Yang Paling Untama Berbudaya Dalam Perspektif Universitas Palipapan Berbudaya Itu Bisa Di Perspektif Bermanfaat Disiplin Tekun Semangat Jujur Dan Berintegritas Terakhir Saya Pada Kesempatan Ini Saya Hanya Mau Sampaikan Bahwa Terima Kasih Kepada Bapak Rektor Universitas Unggul Beserta Wakil Rektor Para Tekan Landstab Atas Kerjasama Yang Akan Kita Lakukan Hari Ini Kita Berharap Sekali Lagi Mudah-mudahan Manfaat Dan Semoga Semua Lancar Kita Bisa Sali Mengunjungi Di saat Tidak Pandemi Lagi Dan Insya Allah Berkah Untuk Semuanya Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima 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 Kasih Bapak Rektor Atas Sambutannya Baik Untuk selanjutnya Sambutan Kedua Yaitu Dari Bapak Rektor Universitas Sambutan Berdiri sejak tahun 1993, Universitas Esa Unggul telah menjadi salah satu kampus swasta terbaik di Indonesia. Kini, Universitas Esa Unggul memiliki 15.000 lebih mahasiswa yang terbagi di 4 kampus. Sebagai kampus utama, Universitas Esa Unggul Kebonjerug memiliki 10 fakultas. Kampus Kebonjerug juga memiliki sarana dan prasarana yang mampu menunjang proses belajar-mengajar, seperti laboratorium yang dilengkapi dengan perangkat terbaru, perpustakaan yang terakreditasi A, dan juga fasilitas lain. Universitas Esa Unggul Kampus Citra Raya merupakan kampus kedua dari 4 kampus yang ada dalam naungan Universitas Esa Unggul. Diresmikan sejak tahun 2015, Universitas Esa Unggul Kampus Citra Raya hadir dengan jurusan-jurusan unggulan dengan akreditasi A. Jurusan-jurusan tersebut antara lain teknik industri, teknik informatika, sistem informasi, manajemen, akuntansi, humas, marketing komunikasi, ilmu hukum, psikologi, pendidikan guru sekolah dasar, desain komunikasi visual, dan juga program pasca sarjana khusus untuk F2. Kampus ketiga berada di Bekasi. Universitas Esa Unggul Bekasi memiliki fasilitas yang memadai dan juga tenaga pengajar yang profesional. Kampus ini menjadi jawaban masyarakat akan perguruan tinggi yang berkualitas. Sebagai komitmen untuk mewujudkan kampus dengan kualitas terbaik, Universitas Esa Unggul memiliki gedung kampus baru dengan 41 kelas dan dilengkapi dengan berbagai laboratorium dan fasilitas lainnya, seperti Laboratorium Gizi, di mana mahasiswa dapat langsung belajar bagaimana mengolah sebuah makanan yang sesuai dengan standar Gizi yang baik. Sebagai perwujudan visi untuk menjadi world class university, kini Universitas Esa Unggul telah membuka kampus khusus internasional kelas di Majestic Point, Gading Serpong, Tanggerang. Lewat program internasionalnya, Universitas Esa Unggul Kampus Gading Serpong akan mempersiapkan mahasiswa agar memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, kreatif, serta siap bersaing secara global. Mari bergabung bersama ribuan mahasiswa lainnya di Universitas Esa Unggul, di mana Anda akan dididik bukan hanya menjadi orang yang kerdas dan intelektual, tetapi juga kreatif dan memiliki jiwa perusahaan, serta Anda akan siap terjun untuk menghadapi berbagai macam tantangan global. Be smart, creative, and entrepreneurial. Ya, terima kasih Panitia untuk penlayangan video profil dari Universitas Esa Unggul. Selanjutnya kami mengundang Bapak Dr. Insinyur Aris ke Suma Awong Keraja untuk memberikan sambutan. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih Ibu MC atas waktu dan kesempatannya. Yang terhormat Rektor Universitas Balikpapan, Bapak Dr. Senadi Zainal, MT, MM, IPU, ASNX, Rekan saya, kemudian yang saya hormati jajaran pimpinan Universitas Balikpapan, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Sudi, kemudian Rekan-Rekan puja saya, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Sudi, Raisa Unggul, Segera segenap aktivitas akademikanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Padaan Sehat dan Walafiat dalam perangkap dengan Memorandum of Understanding ataupun penaltangan kerjasama antara Ketua Desa Unggul dan Universitas Balikpapan yang memang sudah seperti Pak Rektor tadi bilang bahwa sudah kita rencanakan sejak tahun lalu. Alhamdulillah juga terlaksana di bulan ini. Dalam kesempatan kali ini perkenankan saya juga atas kami untuk ucapkan terima kasih atas ajakan daripada Universitas Balikpapan untuk menjalin kerjasama. Memang pertama-tama saya mendapat ajakan dari Pak Rektor, Pak Isradi untuk menjalin kerjasama antara Universitas Balikpapan dan Desa Unggul. Itu sebenarnya kami juga sedang dalam tahap juga memang berupaya untuk menjalin kerjasama dengan berbagai institusi dan juga pengguruan tinggi lainnya juga. Ya Alhamdulillah tadi ya berarti gayung bersambut Pak, kita akhirnya bisa terrealisasi dalam kegiatan hari ini. Kita harapkan bahwa kerjasama ini juga dapat memberikan kemanfaatan bagi institusi kita semua. dan juga berapa mangkuk kepentingannya gitu, baik peserta didik, industri, ataupun masyarakat Indonesia secara umum. Pak Isradi benar tadi saya kenal, dia sama-sama kita menjadi pengurus Satuan Insinyur Indonesia gitu. Pak Isradi sebagai, Pak Isradi bukan sebagai ketua cabang PI Kalimantan Timur ya Pak ya, kalau tidak salah Pak ya. Saya yang saya tahu ini seperti itu Pak, kemudian Pak Isradi juga menjadi wakil ketua forum Dekan ya, benar Pak. Jadi saya ketemu Pak Isradi udah di mana-mana gitu loh. Lupa saya di Jogja, Samarinda, pernah di Jakarta, kalau tidak salah juga pernah di Palu kalau tidak salah ya Pak. Saya lupa lah gitu, ada beberapa kali saya ketemu Pak Isradi. Jadi kami ya boleh dibilang sudah dekat, bahkan juga kemarin terakhir kita sama-sama jadi moderator dalam satu seminar internasional disenggarakan oleh PI tadi itu. Pak Isradi, kemudian Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, bagaimana kita ketahui bersama juga bahwa kita sebagai istri penguruan tinggi itu tumbuh berkembang dengan baik jika kita dalam penyelenggaraannya itu bisa menghasilkan produk yang bermutu, produk pendidikan tinggi yang bermutu. Dan juga yang paling penting juga relevan dengan kebutuhan masyarakat, industri, bangsa, negara, bahkan juga internasional. Dan untuk menjadi yang bermutu dan relevan ini kita juga harus tentunya tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekeliling kita. Serta kita juga harus memahami kelemahan dan kekuatan daripada institusi kita. Jadi dengan itu kita bisa memahami kondisi yang ada dan kita bisa terus-terus memperbaiki diri. Nah, salah satu untuk mempercepat daripada pemahaman kita terhadap kondisi internal, eksternal kita, serta menyiapkan dan memperbaiki kondisi internal kita dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis kita ini. Kerjasama, menjalin kerjasama merupakan satu opsi yang perusahaan juga baik bagi kita bersama dan juga bagi pemangku kepentingan kita. Jadi kita lakukan kerjasama dengan networking dengan dunia usaha, dengan dunia industri, dan juga dengan perguruan tinggi lainnya seperti yang sekarang kita lakukan ini. Jadi banyak hal yang tentunya kita bisa sinergikan untuk saling benchmarking, kita bisa melihat praktek-praktek yang terbaik yang dilakukan di masing-masing keguruan tinggi, kemudian kita sama-sama mengadopsinya, kita bisa saling melengkapi kekurangan kita masing-masing, dan tentunya kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder kita, terutama mahasiswa. Kemudian juga dengan kerjasama ini juga banyak masalah-masalah yang ada di dunia pendidikan tinggi ini dapat kita antisipasi dan kita selesaikan bersama. Seperti misalnya di Indonesia, sekarang kita juga angka partisipasi perguruan tinggi kita itu masih sangat relatif kecil dibandingkan negara-negara tetangga, apalagi negara-negara maju gitu. Dimana bahwa yang mempunyai kesempatan bersekolah, anak-anak usia 18 sampai dengan 26 tahun itu, hanya sekitar 35 persen, itu kira-kira datang satu atau dua tahun yang lalu, mudah-mudahan tahun ini juga bisa lebih meningkat. Tapi dengan adanya kondisi pandemi kita nggak tahu, apakah semakin lebih kecil lagi gitu ya. Nah ini kalau kita bekerjasama tentunya juga, kita juga selain juga membuat pendidikan permutunan lewat, kita juga bisa membuat kerjasama bagaimana caranya memperluas aksesabilitas. Jadi aksesabilitas daripada pendidikan ini, sehingga bisa dijangkau oleh banyak masyarakat. Tadi juga Bapak-Ibu sekalian terkait dengan, kalau nggak salah nih judul daripada kerjasama kita ini terkait dengan program kampus perdeka gitu, yaitu pembelajaran di luar program studi, ini ada sesuai dengan permen nomor 3, kalau tahun 2020 tahun lalu, itu ada delapan bentuk ya, mulai daripada pertukaran pelajar sampai dengan KKN. Nah ini mungkin kita bisa bekerjasama, saya bisa mengajak juga bekerjasama di salah satu, atau di beberapa bentuk pembelajaran tadi itu. Seperti misalnya pertukaran pelajar nih Pak, ya bisa saja nanti silakan saja gitu, mahasiswa dari misalnya Universitas Ekonomi dan Bisnis di tempat kami juga, kita bisa saling mengambil mata kuliah, mata kuliah unggulan yang ada di pekuruan tinggi masing-masing, atau juga mungkin tadi saya melihat di Universitas Balikpapan itu ada program sasa Inggris gitu ya, ya mungkin bisa menjadi pertukaran gitu, ataupun mahasiswa dengan misalnya pendidikan bahasa Inggris yang kita punya gitu. Nah ini juga bentuk-bentuk sinergitas yang bisa kita lakukan. Kemudian juga kita melihat sama-sama saya melihat tadi ada Fakultas Ilmu Pendidikan gitu, ya mungkin juga walaupun kita tidak ada program seni yang sama gitu ya, tapi ya mungkin bisa saling bertukar misalnya ada kegiatan-kegiatan, seperti kita misalnya setiap tahun itu mengadakan sepanjang konferensi ya, di setiap Fakultas kita minta untuk mengadakan konferensi, mungkin kita bisa melakukan konferensi bersama gitu, antara perguruan tinggi kita berdua, ataupun kita sebalikpapan dengan SAUBUL gitu. Nah ini kebetulan kita juga silakan saja Pak, kami juga sudah mulai tadi menerima mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi lain tadi untuk mengambil mata kuliah di tempat kami, kebetulan juga kami di SAUBUL ini sudah mengembangkan sistem e-learning ini sebenarnya tahun 2005 gitu loh, dengan jatuh bangun dan sebagainya, dan kita mulai lebih serius lagi sekitar 2015. jadi kami kebetulan sudah ya mungkin dalam masa pandemi ini sudah tahun yang kelima ya, kami juga mulai mengembangkan e-learning ini secara serius. Jadi kebetulan dengan seperti itu, dengan ada pandemi ini, jadi kami ya tinggal melengkapi gitu ya, melengkapi dan juga belajar lebih jauh. Jadi ya silakan kalau kita juga perkenan, ketawarkan tadi kalau memang ada beberapa, mungkin satu atau dua mahasiswa dari Universitas Balikpapan yang mengambil mata kuliah di SAUBUL, kami sudah siap nih Pak, baik secara sistem juga mata kuliahnya. Di sini juga telah hadir di sini, yang sama-sama nanti bisa kita, apa itu namanya, kerjasamakan, di bersama saya sudah hadir, misalnya ada dekan dari Pakultas Ekonomi dan Bisnis sudah hadir, ya kemudian ada dekan dari Pakultas Keguruan Ilmu Pendidikan juga hadir di sini, dekan BIKOM, kemudian dari Pakultas Ibu Kesehatan, ada Ibu Roro juga hadir di sini, ada Ibu Putri, Kapuruh di Kesehatan Masyarakat. Kebetulan yang mungkin kalau kita lihat, bisa bersinergi dengan misalnya kesehatan, keselamatan kerja tadi, kami juga kalau nggak salah salah satu daripada materi yang dibahas di Kesehatan Masyarakat, itu juga keselamatan kerja gitu. Kami di sini ada Ibu Astrid juga, Kepala Perpustakaan, kemudian Pak Isanto, kemudian beliau itu adalah Kapuruh di Akuntansi, kemudian tadi Pak Nixon, Pak Nixon ini direktur daripada kampus kita yang ada di Bekasi, kemudian ada Pak Erwan, sebuah lembaga penerbitan, di sini juga kami sudah punya, ada sekitar 9 juta yang sudah terangkreditasi Sinta. Ya mudah-mudahan nanti tahun ini kita berupaya untuk mendapatkan sekitar 12 lagi, sehingga bisa menjadi sekitar 21 gitu. Pak Erwan sudah hadir, terima kasih Pak Erwan. Kemudian ada Pak Kesit dari Fakultas Fisioterapi kita, dia adalah kedua profesi fisioterapi. Nah kebetulan juga fisioterapi saya wanggul ini menjadi salah satu. Bukan jadi pelopor di Indonesia kita. Jadi kita sebagai program studi yang pelopor untuk tingkat program sarjana, untuk D4. Waktu itu sebelumnya masih banyak program D3, tapi pertama kali kita mempunyai D4 di tingkat sarjana terapan. Kemudian juga alhamdulillah sekarang kita sudah mempunyai program, apa yang namanya, profesinya juga. Kemudian juga ada di sini hadir Ketua LPPM Ibu Eri, kemudian ada Pak Rian juga, hadir juga. Nah ini juga, tentunya nanti kita juga bisa sama-sama Pak, bisa melakukan semacam join publikasi ataupun juga join apa itu namanya, tadi conference ya, kita sudah kita melakukan. Ini mungkin langkah-langkah kecil kita bisa lakukan. Dan kami juga, ya Alhamdulillah, tahun ini juga kita targetan ada mungkin sekitar 200 daripada dosen kita ini bisa publikasi di Jurnal Internasional yang mudah-mudahan Pak seperti itu juga. Ya mungkin kita bisa sama-sama join penelitian bersama mungkin ya Pak. Kemudian juga ada Pak Padri di sini dari yang penting kita. Ya Pak, itu kira-kira yang bisa kita kerjasamakan tadi ya. Kami memang ada ada sekitar 34 program studi gitu loh. Kami lihat tadi ada sekitar ya ada 6 atau 7 program studi yang memang bersinggungan langsung Pak. Karena kita memang ada, tentunya itu bisa satu titik kita mulai kerjasama itu bersama. Tapi ya tentunya nanti kita juga bukan hanya kerjasama pepelajaran ya, tapi juga kerjasama-kerjasama lainnya di bidang-bidang lainnya. Sekali lagi, Alhamdulillah, hari ini kita bisa melakukan tanda tangan, kemudian juga kita berharap tadi seperti Pak Rektor sudah bicarakan gitu ya, kita nanti kalau bisa diteruskan lagi bukan hanya MOU, tapi juga kerjasama real, fakultas, bahkan juga implementation action-nya gitu ya. Itu Pak Rektor, itu Pak Isradi, betul-betul juga kalau beberapa peguruan tinggi kemarin kita kerjasama, kita langsung Pak buat semacam webinar bersama gitu ya. Itu juga salah satu bentuk implementation action gitu Pak dari kita. Ya mungkin ke depan juga mulai kita dari yang kecil Pak dengan implementation action seperti itu. Demikian Pak, dari kami akhir kata bila itu wadidaya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor atas sambutannya. Baik, untuk selanjutnya yaitu acara prosesi penandatanganan naskah kesepahaman bersama, MOU. Kami mengundang kembali kepada Bapak Dr. Insinyur Arief Kusuma Among Praja, JIPU, dan Bapak Dr. Isradi Jaina untuk melakukan prosesi penandatanganan bersama-sama. Kami persilahkan. Alhamdulillah. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati. Penandatanganan naskah kesepakatan kerjasama tadi antara Universitas Esa Unggul dengan Universitas Balikpapan telah menandakan resmi bekerjasama. Semoga kedepannya kerjasama ini berjalan dengan baik, lancar, dan sukses untuk kedua Universitas. Amin. Untuk memberikan applause dulu kekuatan. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kami mohon Bapak dan Ibu untuk dapat membuka kameranya masing-masing. ini. Oke. Oke. Kita ada tiga slide. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Slide terakhir. Satu, dua, tiga. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk waktunya. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Demikian rangkaian kegiatan acara penelitanganan naskah kerjasama antara Universitas Esa Unggul dengan Universitas Balikpapan. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini dan kami selaku panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan pada proses acara. Terima kasih. Selamat siang. Selanjutnya itu acara ramah tamah. Kami persilahkan kepada Bapak Rektor untuk saling memperkenalkan. Kami persilahkan. Mohon izin Bapak dan Ibu kami mohon sekali lagi untuk dapat mengisi absensi untuk dapat kita menukar sharing kontak untuk koordinasi ke depannya. Terima kasih. Ya tadi Pak Isradi Pak Rektor ini tadi sudah kita sebutkan tadi ada tadi ada dekan dari Fakultas Ilmu Kepertikan Ilmu Pendidikan ya. Kepertikan juga ada. Ya juga IP juga ada kita hadir di sini. Kemudian VKOM kita juga hadir di sini. Kemudian juga ada Kepala Perustakaan. Silahkan aja Pak nanti kita saling bertukar gitu ya. kami juga siap Pak Rektor. Jadi kami juga di sini ada sejumlah wakil Rektor ada WR Kerjasama Dr. Mary Sipatuhar ada Dr. Fendi ada Dr. Sugianto jadi Dr. Haji Sugianto ini adalah dekan FQ ada Ibu Mas Lina Ibu Mas Lina adalah dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ada Pak Rian Pak Rian ini Kaprodi ada Bu Siska ada Bu Stefanus Pak Stefanus jadi ada Pak Gunawan dekan Fakultas Teknologi Industri ada Pak Jeb Rina Inggolan dekan Sastra ada Siska Ayu Kartika Kaprodi Mesin dan banyak lagi mungkin teman-teman yang belum sempat saya sebut silahkan mungkin Bu Pak Dr. Sugianto ini kebetulan dari FQ mungkin mau menyapa teman-teman atau teman yang lain yang silahkan Assalamualaikum Baratul 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 ada Pak Rosikin ada Pak Kuma ini ada Dr. Iwan dekan K3 K3 ini kami spesifik jadi salah satu K3 yang agak unik di Indonesia itu mungkin kesehatan dengan FKM-nya seunggul bisa dengan K3 kita dan lain-lain silahkan Pak Assalamualaikum Baratul Pak Jepri tadi ada dari Pak Ari dari English Area atau Mas Lina silahkan dari FQ Ibu Prita kemudian Pak Kipian Kaprodi Pendidikan Matematika Ibu Deden Kaprodi Pendidikan Ekonomi dan Pak Rian Terbalik tadi Pak Kipian itu Prodi Pendidikan Bahasa dan Carta Indonesia sedangkan Pak Rian Prodi Pendidikan Matematika Alhamdulillah mudah-mudahan dari MUIU yang pada pagi hari ini dapat kita tindak lanjuti bersama-sama nanti sehingga Unibah Balaupun khususnya FKIB Unibah Balaupun bisa bisa sinergi dengan FKIB yang saat ini kita ikuti ini yang lumayan cukup maju ini mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang dirimati Allah dan kita berpisah dari tempat ini berpisahan yang jauh dari landa Allah terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Pak Isradini juga hadir ini Pak dari kami itu ada Wakil Rektor di bidang kemahasiswaan Pak Arief Pambudi yang mungkin nanti kita bisa buat join kejuaraan nasional bersama gitu Pak yang mungkin Pak punya sama-sama ya siap jadi sekedar informasi juga ini kemarin kami sekali mantan ada e-sport yang dilaksanakan oleh Universitas Padipapa yang diikuti oleh para mahasiswa para siswa SMK dan SMA sekali mantan Pak Arief kebetulan saya punya Wakil Rektor bidang kemahasiswaan mewakili saya di acara Kodam jadi disini ada Bu Dr. Mary dan Dr. Fenty mungkin Dr. Mary ada yang mau disampaikan silahkan ya terima kasih Pak Rektor selamat pagi menjelang siang Bapak Dr. Arief Kusuma dan Ibu Dr. Ayu Larasaki saya Mary Krisdawati Sipahutar saat ini saya menjabat sebagai Wakil Rektor di bidang perencanaan pengembangan kerjasama dan penelitian sebalik kapan saya sangat tertarik tadi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Arief Kusuma yaitu adanya satu joint research atau mungkin nanti joint publication Unibah saat ini sudah punya beberapa jurnal di program studi maupun yang dikelola oleh LVPM yang telah terakreditasi Sinta mungkin kami saat ini mengalami apa kendala bisa dikatakan begitu ya Pak untuk mendapatkan author di jurnal yang ada di lingkungan Ursus Balikpapan untuk yang berasal dari universitas lain jika Bapak Ibu ada yang berminat untuk mengisi jurnal yang ada di Unibah khususnya yang terakreditasi itu akan sangat membantu jadi kita bisa nanti saling tukar author gitu loh Pak ada beberapa yang bisa saya sebutkan jurnal yang terakreditasi di Unibah itu yang pertama jurnal di program studi manajemen hukum elektro mungkin ada di pengabdian kepada masyarakat ada ada sekitar 7 atau 8 yang telah terakreditasi Pak jadi nanti kalau bisa gitu kita juga saling bertukar informasi apa saja jurnal-jurnal yang ada di bawah Universitas Balikpapan atau jurnal yang ada di bawah Universitas Esa Unggul jadi nanti kita bisa saling bertukar begitu Pak itu mungkin yang pertama yang bisa kita eksekusi dan selanjutnya jika memungkinkan juga untuk program studi yang sama antara Unibah dan Esa Unggul bisa melakukan research bersama dan akhirnya melakukan publikasi bersama dan apabila lebih memungkinkan lagi kita bisa publis di jurnal internasional berreputasi yang saat ini menjadi impian kami Pak karena publikasi kami di katakan Skopas atau WIS itu masih minim sekali Pak kami akan sangat bangga sekali dan berterima kasih sekali kepada Esa Unggul jika bisa membantu kami untuk sama-sama bangkit di dalam bidang penelitian dan publikasi kira-kira demikian dari saya Pak terima kasih Pak oke terima kasih Ibu mungkin kali dari Ibu Eri atau Pak Erwan nanti ya silahkan aja kita ini tadi ada kepala lembaga penerbitan kita Ibu berbicara RPPM kita dan wakil rektur bidang riset pengembangan dan riset pengembangan kita dan apa itu namanya inovasi ya kita sedang tidak hadir hari ini nanti kita bisa sama-sama kita tindak lanjuti Ibu tadi saya terus terang kursa ini bisa jadi gayung bersambut juga bahwa nanti akan ada join publikasi gitu ya ataupun juga bisa saling menukar autor tadi Ibu ya di masing-masing jurnal kita ini tadi silahkan aja Ibu terima kasih banyak mungkin ada yang mau bicara itu mungkin Bu Erinda dari FKIP atau Pak Tandri ya silahkan ya terima kasih Pak Arief selamat pagi Bapak Ibu semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh buat kita semua saya Harlinda Sofian Dekan FKIP di S-Unggul kami punya program studi pendidikan guru sekolah dasar dan pendidikan bahasa Inggris tapi di Unibas sepertinya ada pendidikan matematika mungkin nanti kami bisa belajar juga untuk membuka Prodi baru dengan FKIP di Universitas Balikpapan dan saya sudah mencatat beberapa nama Kaprodi juga tadi yang nanti bisa kita kerjasama dalam di TAPMAS maupun kerjasama dalam jurnal yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Rektor demikian yang dapat saya sampaikan salam kenal semuanya untuk Bapak Ibu semoga kerjasama ini membawa manfaat dan keterkahan untuk kita semua demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak dari kita Pak Israli saya lihat di AEU ada UEU Pak izin di AEU saya lihat ada ini ya ada FKM kalau saya lihat FKM itu bisa bekerjasama dengan K3 hanya kalau sekedar informasi di K3 kami itu perpaduan perpaduan semuanya ada K3 keteknikan ada K3 lingkungan ada K3 industri ada K3 offshore dan lain-lain jadi mungkin Dr. Iwan kalau hadir silahkan mungkin mau bicara sama teman dekan FKM kalau mungkin hadir di sana karena ini yang utama follow-up terima kasih Pak Dekan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Wan Yul Fikar Dekan D4 K3 Unibah Pak Rektor baik dari Saunggul atau Unibah selamat siang pagi atau menjelang siang jadi saya dengan KPS FKM yang kebidangan K3 sudah melakukan komunikasi jadi lebih spesifik tidak di ruang ini karena terlalu luas dan kita akan segera melakukan apa namanya pertukaran pertukaran entah itu dosen atau itu mahasiswa jadi kami lagi melihat apa-apa yang bisa disinergikan karena di Saunggul itu peminatan jadi 30% saja infonya lebih ke keselamatan sementara kami disini lebih ke keselamatannya kesehatannya tetap ada untuk membackup itu sekitar 20% saja jadi sebaliknya jadi kami sudah melakukan pembicaraan insyaallah dengan setelah ini juga kami akan lanjutin demikian Pak Rektor dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam kenal saya Putri Handayani saya di Kesa Unggul adalah sebagai Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat dimana untuk berkaitan dengan kerjasama dengan Universitas Balipapan ini lebih spesifik nantinya lebih ke kesehatan dan keselamatan kerja seperti yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Dr. Iwan bahwa kami sudah apa namanya ada pembicaraan di awal berkaitan dengan nanti tindak lanjut dari MOU ini seperti apa rencananya nanti akan di awal nanti kita akan bertukar kurikulum mungkin Pak nah kemudian nanti sharing juga berkaitan dengan pengabdian masyarakat dan penelitian mungkin itu yang bisa saya sampaikan lebih spesifiknya untuk K3 di KESMAS UEU kita ke industri Pak Dr. Iwan jadi nanti mungkin bisa mengarah ke sana untuk kerjasamanya terima kasih oke sip terima kasih Ibu mungkin ada teman dari UNIBA mau komentar juga terkait fakultasnya masing-masing mungkin Ibu Mas Lina atau Pak Gunawan atau Pak Jepri atau Pak Tamsil silahkan kita persilahkan lagi terakhir dari UNIBA untuk menyapa di sesi Ramatama silahkan Pak Tamsil rumah Selina atau siapa terima kasih Pak Rektor Assalamualaikum Baru-Beru Terima kasih yang 20 yang 20 itu yang 20 itu apa ya yang 20 itu apa ya ekskripsi oh selanjutnya oh selanjutnya enggak bisa ya juri-juri ini Mas Lina ada juri kan nama saya deskripsi dulu jurnal sejuta konversi sejuta 3060 ini suaranya silahkan Bu Mas Lina ya terima kasih Bu moderatornya terima kasih Pak Rektor kalau di Fakultas Teknik Sivil dan Perencanaan memang di S.A. Unggul belum ada ya Pak ya untuk Fakultas Tekniknya di sini kami Fakultas Teknik Sivil dan Perencanaan ini nanti ada dua program studi baru yaitu program studi teknik lingkungan dan program studi asitektur yang akan kami launching di tahun tahun ini jadi sebenarnya kami ingin juga bekerjasama di bidang penelitian dan pengabdian masyarakatnya kalau bisa untuk itu karena kami juga dituntut untuk lebih mengedepankan masalah kompetensi dari dosennya saya belum tahu apakah di Universitas S.A. Unggul itu ada Fakultas Tekniknya mungkin dari Universitas S.A. Unggul bisa memberikan masukan untuk ke Fakultas Tekniknya mungkin demikian Pak Rektor ya Pak Pak Isradi kami juga lagi mau mengembangkan tahun ini juga mengembangkan Fakultas Teknik kita kita sudah sudah buat tim juga mengembangkan Fakultas Teknik karena kita sejak tahun 1993 itu Fakultas Teknik itu jadi salah satu Fakultas yang paling itu ada S.A. Unggul dari ada dua fakultas dulu ekonomi dan bisnis dan Fakultas Teknik dan dua program studi sampai sekarang masih dua program studi juga planologi dan teknik industri tapi kami sudah berkembang menjadi 34 program studi tanpa pengembangan Fakultas Teknik Pak Isradi jadi kami sebagai pengurus PI juga nanti kayaknya juga ingin lihat bahwa kebutuhan daripada sarjana teknik harusnya kan juga besar ya dan juga presentasi jumlah sarjana teknik di Indonesia dibandingkan dengan negaranya juga masih sedikit karena itu kami nanti juga tahun ini kami sudah akan mengajukan paling tidak teknik sipil dan juga satu lagi teknik sin itu kita ajukan juga mungkin nanti ke depan bisa sama-sama kita kita sindirikan tadi teknik sipilnya juga kami tentunya akan belajar juga nanti dari sebalik papan siap itu Pak dari kita Pak oh iya ini juga yang terakhir paling kali jangan kita lupakan terkait akreditasi jadi akreditasi kalau misalnya kalau ditehnikan mungkin Pak Arief ya sudah tahu bahwa kita akan ada LAM yang mungkin dilaunching pada bulan Agustus ada LAMTEK ada IAB yang kemudian berdasarkan peraturan BAN PT nomor 9 itu BAN PT tidak akan lagi melakukan akreditasi terkait Prodi jika LAMTEK itu jika LAM apakah itu LAM ekonomi LAMTEK LAM pendidikan itu sudah dilaunching nah ini juga merangkali kita perlu sinergi untuk sama-sama menyusun untuk mencapai itu ya kan karena tadi malam kami sempat diskusi dengan Direktur LAMTEK dengan Pak Ketum PII juga terkait bagaimana ke depan sekedar informasi kepada Bapak-Ibu sekalian baik Unibam maupun Universitas seunggul bahwa untuk tahun ini ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya dimana LAM lembaga akreditasi mandiri sudah berdiri kalau saya tidak salah saat ini ada 6 LAM dan per bulan Oktober kalau saya tidak salah tanggal 22 Oktober 2020 berdasarkan peraturan BAN PT nomor 9 kalau tidak salah itu sudah menyatakan nanti LAM sudah bisa melakukan secara independen itu saja informasinya ini kita butuh sinergi Pak hari ke depan terima kasih Pak izin Pak Rektor suaranya kecil sekali Pak maaf ini komputer saya rusak ok Pak Rektor sana ya ok terima kasih baik demikian acara ramah-tamah Bapak-Ibu sekali lagi Alhamdulillah kita bisa bersuhat rahmi pada pagi hingga siang ini di acara prosesi pengetahuan MOU antara Universitas S.O.G.O. dengan Universitas Balikpapan baik Bapak-Ibu sekali lagi demikian acara pada siang hari ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum wassalamualaikum wabarakatuh terima kasih Pak Arief terima kasih terima kasih Bu Ayu terima kasih Pak Isradi ya siap terima kasih sukses selalu ya sama-sama saya ingin saya ingin mohon Bapak-Ibu untuk dapat mencantumkan nama kontak number dan jabatan untuk dapat sharing kontak dan kemudahan koordinasi ke depannya terima kasih terima kasih sekali lagi terima kasih Bapak-Ibu atas kehadirannya pada siang hari ini terima kasih 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 Assalamualaikum Assalamualaikum terima kasih yang terhormati terima kasih 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 terima kasih